Miss Hilgers, saya diunfollow Sinta Aeyong. Apa kabar Sobat Bola Mania? Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berposisi sebagai back, Miss Hilgers mengungkapkan kisah uniknya bersama pelatih Timnas Indonesia, Sinta Aeyong. Peristiwa tak terduga ini melibatkan media sosial dan sempat membuat Hilgers bertanya-tanya. Dalam sebuah wawancara di KRTV dua tahun lalu, Miss Hilgers menceritakan bahwa dirinya pernah mengalami kejadian diunfollow oleh Sinta Aeyong di Instagram. Pemain FC2NT ini mengaku terkejut dengan tindakan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya tidak tahu pasti alasannya apa, ujar Miss Hilgers, penasaran dengan keputusan Sinta Aeyong. Lebih lanjut, Hilgers mencoba menganalisis situasi tersebut. Ia menduga bahwa mungkin saja Sinta Aeyong merasa tidak dibalas follow-nya di Instagram. Saya pikir mungkin itu alasannya, tapi saya tidak yakin, ungkap Miss Hilgers sambil tertawa. Meski begitu, ia tetap merasa senang karena kini telah resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, telah membuka jalan bagi Hilgers untuk memperkuat skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan dapat memperkaya oksi permainan Sinta Aeyong dan membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Sejak awal tahun 2022, nama Miss Hilgers sudah santer terdengar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bek tengah berdarah Indonesia Belanda ini masuk dalam radar naturalisasi PSSI bersama beberapa nama lainnya. Meski sempat mencicipi atmosfer sepak bola Belanda bersama Tim U21, Hilgers akhirnya mantap memilih untuk memperkuat Timnas Indonesia. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan skuad Garuda tentu saja disambut antusias oleh para penggemar. Pasalnya, pemain kelahiran Amersfoot ini memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, yakni 7 juta euro. Angka ini menjadikan Hilgers sebagai pemain Indonesia termahal saat ini, melampaui nilai pasar Tom Haye. Dengan postur tubuh yang mencapai 1,85 meter, Hilgers mungkin terlihat tidak terlalu menjulang jika dibandingkan dengan bek tengah lainnya di Eropa. Namun, kekurangan dalam hal tinggi badan ini berhasil ia tutup dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Statistik mencatat, Hilgers merupakan pemain tuente dengan jumlah tekel dan intersepsi terbanyak musim lalu. Kemampuannya dalam memutus serangan lawan menjadikannya sebagai salah satu bek tengah yang paling diperhitungkan di era diisi. Selain itu, Hilgers juga memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membangun serangan dari belakang. Ia seringkali memberikan umpan-umpan progresif yang akurat untuk memulai serangan. Kehadiran Hilgers di lini belakang timnas Indonesia diharapkan dapat memperkuat pertahanan dan juga memberikan kontribusi positif dalam membangun serangan. Dengan bergabungnya Miss Hilgers, Sinta Aeyong semakin memiliki amunisi yang lengkap untuk membangun skuad Garuda yang solid dan kompetitif. Bek tengah berusia 23 tahun ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia di masa depan. Terima kasih sudah menyimak. Salam Bola Mania.